Diketahui bahwa Sano Manjirou membunuh semua teman-temannya yang berada di dalam Geng Toman Bahkan sosok Hisaki Teta yang memiliki peran sebagai antagonis utama pada manga Tokyo Revenger saat itu juga ikut dibunuh oleh Sano Manjirou Hingga pada saat itu yang tersisa dari anggota Geng Toman hanyalah Hanagaki Takemichi yang belum dibunuh oleh dirinya Inilah alasan utama mengapa Sano Manjirou membunuh teman-temannya Pertama, salah mengartikan ucapannya Hanagaki Takemichi Setelah berhasil mengalahkan Geng Black Dragon pada malam natal beberapa hari setelah kejadian tersebut dan sebelum Hanagaki Takemichi kembali ke masa depan Hanagaki Takemichi berbicara kepada Sano Manjirou bahwa hanya dirinya lah yang mampu membuat era baru bagi para berandalan Namun Sano Manjirou salah mengartikan ucapan dari Hanagaki Takemichi Sano Manjirou memang berhasil membuat era baru Tetapi era baru tersebut adalah salah besar Dimana dirinya membunuh semua teman-temannya yang berada di Geng Toman Terima kasih telah menonton! Kedua, kematian Shinichiro Sano Shinichiro Sano adalah sosok dari kakak Sano Manjirou Sano Manjirou masih belum bisa menerima kematian kakaknya Hingga menaruh luka yang sangat dalam Kemungkinan besar setelah kematian Shinichiro Sano Sano Manjirou akan membuat era baru dan membunuh semua teman-temannya Hingga hal tersebut pada saat itu benar-benar terjadi Sano Manjirou membunuh semua teman-temannya Bahkan Kisaki Teta pun ikut terbunuh Terima kasih telah menonton! Ketiga, dihasut oleh mantan ketua Geng Taijiku yang saat itu menguasai Geng Toman Para petinggi Geng Taijiku yang pada saat itu menguasai semua yang ada di Geng Toman Mungkin juga menghasut Sano Manjirou untuk membunuh semua teman-temannya Dikarenakan teman-teman dari Sano Manjirou tersebut Hanyalah akan menjadi penghalang dalam melakukan sebuah bisnis gelap Milik King Toman yang sudah berubah menjadi jahat Tonton! dan yang keempat faktor drag infulsif diketahui pada saat ini Sanomajiro masih memiliki drag infulsif, kemungkinan besar hal tersebutlah yang mendorong dirinya hingga sampai membunuh semua temannya ketika drag infulsif aktif sepenuhnya, Sanomajiro akan kehilangan kesadarannya sepenuhnya dan tidak mengetahui apa yang telah dilakukannya selamat menikmati dan yang terakhir, Hanagaki Takemichi meninggalkan geng Taoman pada saat Hanagaki Takemichi menemui Sanomajiro di Filipina, Sanomajiro mengatakan bahwa faktor sampai dirinya membunuh semua temannya karena Takemichi meninggalkan geng Taoman itulah alasan utama mengapa Sanomajiro membunuh teman-temannya bagaimana menurut kalian? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati